Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang Theorema Stokes atau Stokes Theorem Kita recall sedikit bahwa sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara menghitung curl F Kita seakan-akan membuat, ya mengilustrasinya adalah seperti membuat nilai del dari vector field F Tapi di-crosskan, jadinya seperti ini, I, J, K, kemudian ini partial-partial-partial, ini P, Q, R, sehingga hasilnya menjadi seperti ini Di sesi sebelumnya dijelaskan seperti ini bagaimana asal-muasalnya Dan curl ini mengukur rotasi atau rotation part, seberapa besar rotasi dari sebuah velocity field F Kalau misalnya dia adalah, F ini adalah sebuah velocity field, vector field yang merupakan velocity field Karena vector field bisa banyak hal, ya, tidak hanya velocity Kemudian, direction-nya itu menunjukkan, karena ini hasil adalah vector Vector itu memiliki dua, yaitu memiliki direction dan memiliki magnitude Memiliki arah dan memiliki nilainya, besarnya berapa Direction-nya menunjukkan axis of rotation, axis dari rotasinya Sedangkan magnitude-nya menunjukkan dua kali angular velocity Kecepatan angular-nya berapa Oke, ini sebuah diingat, kita remain lagi Nah, kalau misalnya kita memiliki sebuah vector field yang arahnya semuanya ke satu arah Seperti ini, dan vector-nya bentuknya, nilainya ABC, misalnya contohnya ya Satu, 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 misalnya begitu Maka curl F-nya itu sama dengan nol, ya, karena tidak ada rotasi di sana Tapi kalau misalnya vector field-nya adalah Satu, ada yang ke arah sana dan ada yang ke arah sini, begitu ya Dua panah, dua area Maka, dan bentuknya misalnya X0, 0 Ya, maka curl F-nya itu sama dengan nol, tidak ada rotasi Tapi dia ada stretching ya, ada saling ditarik begitu Maka curl F-nya nol, tapi divergence F-nya sama dengan satu Oke Nah, mungkin kita akan coba perlu sebuah sedikit ilustrasi Oke, ini adalah contoh yang pertama Semua arahnya ke arah sana, begitu Maka kita bisa melihat bahwa Tidak ada curl-nya, karena tidak ada rotasi di sini Oke Ya, sekali lagi, ini yang pertama ya Tidak ada curl di sini Oke Nah, sedangkan kalau ini adalah yang kedua Kita lihat ada stretching ya, di sini Kalau Di sebelah kanan sumbu Y ini Ketika X-nya positif, maka arahnya ke sana Ketika X-nya negatif, maka arahnya ke sana vektor Dan ini seperti ditarik ya, seperti tarik tambang begitu Ada yang parah ke arah sana, ada yang parah ke arah sini Dan ini curl-nya adalah 0, tapi divergence-nya ada nilainya ya Divergence-nya 1 Satu lagi adalah kalau terjadi rotasi ya, seperti ini Nah, kalau terjadi rotasi seperti ini Maka Bentuknya seperti ini Oke Nah, kita bisa lihat Nah, ini Kita bisa lihat bahwa ada Rotation di sini ya Oke, sama seperti di gambar Ini sumbu X, ini sumbu Y Yang ke atas ini adalah sumbu Z Dan ini ada rotasi Maka rotasi ini menunjukkan curl Nah, curl F-nya adalah 2K Oke Karena hanya kepada Oke Ya, seperti itu Curl F-nya sama dengan 2K Nah, sekarang kita masuk apa itu Stokes Theorem Nah, Stokes Theorem adalah Jika C adalah Close Curve C itu adalah sebuah kurva yang tertutup Begitu Dan S itu adalah Surface apapun Yang dilingkupi oleh C Jadi, surface ini ya Surface ini dilingkupi oleh C Maka F Dan F terdefinisi di S Begitu Di S ini Ini adalah C ya Maka Maka kita bisa katakan bahwa Si nilai line integral F.dr Di mana selingkup C ini Di mana ada vektor field-nya ya Oke Itu sama dengan double integral curl F Dot NDS Ya N-nya ini adalah tadi vektor normalnya Artinya bentuknya bisa seperti ini Bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah Gunung seperti ini Gunung begini Kemudian C-nya adalah Mengitari Nah, bidang ini pun adalah Bisa dihitung menggunakan Stokes Theorem Oke, jadi Kita bisa menghitung C-nya Begitu Dengan cara adalah Curve double integral curl F Dot NDS Surface integralnya Begitu Ya Integral Baik Dan Bisa jadi kebalikannya Jadi kalau kita mau menghitung Berapa luasnya Begitu ini Maka kita bisa Surface integralnya ini Kita bisa menghitung dengan cara Sekelilingnya Seperti itu ya Kebalikan Oke, ini adalah Kalimat Stokes Theorem dulu Nanti kita akan coba Perjelas Maksudnya Gimana N-nya Dan seterusnya Get Oxus Theorem Engg감이 Jepang 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 Terima kasih.